Intro Halo, nama saya Anton Novianto, selamat datang di Anton Novianto TV Intro Saya Revo Pradana, saya sehari-hari itu bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu media advertisement di Jakarta Intro Mobil yang saya pakai ini adalah Toyota Corolla DX tahun 1983 Modifikasi yang saya lakukan adalah kalau di mobil saya itu dari eksterior itu yang paling kelihatan itu adalah velg Velg saya menggunakan Speedstar, Speedstar Formula Mesh atau SSR Mesh, ring 14, lebar 7, offsetnya itu kalau nggak salah 11 Selanjutnya kalau yang kelihatan banget itu adalah spion tanduk Spion tanduknya itu bawaan Toyota Corolla GT yang di Jepang itu sudah elektrik, bisa di adjust dari dalam Lalu yang lebih kelihatan lagi adalah pernik-pernik dari list-list chrome yang nggak ada di DX di sini List chrome-nya itu bawaan dari Corolla GT juga, dari pelipit kaca, terus di pilar C, lalu di list plang di bawah pintu Sampai di atas pintu itu ada list chrome juga, itu yang nggak ada di DX pada umumnya di Indonesia Kalau bumper itu asli bawaan DX83, kalau untuk lampu belakang itu asli bawaan DX83, lalu depan juga bawaan juga dari DX83 Tapi kalau untuk grillnya kalau dilihat SE, karena saya itu mobil ini mengacu pada brosur yang di Jepang itu versi SE-nya Jadi SE itu di satu level di bawah GT, jadi untuk SE itu lampunya masih pakai standarnya DX83 pada umumnya Pakai list chrome-list chrome, nah terus habis itu juga emblemnya itu juga di depan sama di belakang emblemnya SE Kalau untuk suspensi itu, sebenarnya sih masih standar sebuahnya, tapi kalau shockbreaker saya pakai bill stain Yang depan yang spesifik lagi, bill stain yang di depan itu sebenarnya punya Mitsubishi Lancer SL Kodenya P30-096, nah sebelumnya itu saya juga pernah pakai juga, bill stain juga pakai P30-076 itu yang lebih keras Tapi kayaknya lebih keras, lebih nggak enak gitu kalau untuk sehari-hari Yang belakang juga pakai bill stain juga untuk shocknya Untuk interior yang saya ubah itu, pertama itu dari door trim Door trimnya itu menggunakan versi SE, warna coklat Bedanya dengan yang DX pada umumnya itu tuh, di bawahnya tuh udah ada blue draw-nya Terus habis itu, lebih kelihatan lagi itu sebenarnya jok Recaro di depan Recaro LX, Monza, orang-orang bilangnya Recaro LX catur gitu Dengan headrest-nya itu jaring gitu Nah selanjutnya untuk setir, setirnya itu saya pakai setir Corolla GT Corolla DX versi GT, itu bentuknya sebenarnya sama Tapi yang membedakan adalah ini versi wood atau kayu Dan ini setirnya berwarna hitam Untuk head unitnya saya sudah mau pakai blowpung Verona Yang sudah saya ubah juga menggunakan inject bluetooth Jadi saya bisa pakai bluetooth dari handphone langsung ke tape itu Dashboard masih orisinil semuanya Lalu speedometernya juga masih orisinil Dan ya sebenarnya sih masih mempertahankan orisinilnya Karena mobil ini kan maksudnya mobil retro gitu ya Jadi masih mempertahankan orisinilnya tuh udah Yang bagus gitu udah menjadi nilai plus sih sebenarnya Mesin yang saya modifikasi paling nggak banyak sih om ya Masih mempertahankan 4K 1300 cc Lalu yang paling yang saya ganti itu adalah karbunya Karbunya itu saya menggunakan kijang 7K yang 1800 Itu bisa dibilang tarikan atasnya lebih enak gitu Paling radiator Radiator tuh saya ganti menggunakan kijang 7K Tapi yang 2ply dan dimensinya itu lebih besar daripada Punyanya DX pada umumnya Mungkin itu aja sih Lalu dari segi pengapian juga Saya ganti sudah memakai CDI distributornya Dan coilnya sudah menggunakan blue fire Kalau untuk rencana swap engine Mungkin kalau suatu saat bisa ada kesempatan sih Pengennya sih pakai 4AG ya Karena tadinya pengennya 2TG Tapi 2TG itu sekarang itu kan Pertama mesinnya sudah susah Kedua partnya juga sudah susah Dan ya dulu memang legendaris DX itu Rally zaman dulunya itu nge-topnya DX 2TG Tapi karena semuanya sudah susah gitu Jadi kayak 4AG 16 valve itu udah top of the line lah gitu Kalau menurut saya Kalau misalnya ada kesempatan buat swap engine gitu Pertanyaan kenapa Corolla DX? Pertama Jadi kalau boleh cerita sedikit ya Bokap tuh ngasih Ada 1 atau 2 volt to album gitu Dimana itu album-album Ya selama bokap balapan dululah Dulu bokap pernah ikut sprint test Pernah ikut Dulu tuh ada namanya tuh time rally Rally Tama segala macem Nah itu pas dilihat Mobil-mobilnya pakai Corolla DX Dulu ada yang ceper Ada yang agak naik gitu Depannya itu kayak keren gitu kan Terus habis itu dari situ kok kayak Mulai browsing-browsing lah Browsing-browsing Waktu itu emang masih lewat Facebook ya 2013-2014 lah Nah habis itu kayak Wah kok kayaknya menarik nih dengan Corolla DX ini Dan diceritain lagi karena dulu Oh dulu Pak Tommy Suharto Dulu keluarga-keluarga Pak Harto dulu rally pakai DX Kayaknya keren banget gitu Mesin 4 barrel gitu kan Nah dari situ sih udah mulai Dan Alhamdulillah ya dulu 2014 ya Mobil pertama Sebenernya bukan mobil yang biru ini Tapi ada satu warna putih Wah yang paling berkesan sih sebenernya banyak ya Kalau sama DX ini ya Pertama Banyak sukanya Banyak dukanya Kalau sukanya Pertama Dikasih jempol Orang kayak pada Wah ngeliat gitu Wah DX masih ada ya Wah DXnya bagus ya Mobil tahun berapa ya Sampai ada yang Oh ini kalau mau dijual berapa gitu Sampai ada yang Nawar Lebih seneng sukanya daripada dukanya Dukanya mungkin Dulu waktu itu Sebelum pakai CDI Masih pakai platina Itu platinanya tuh udah putus gitu Udah bener-bener gak ada pengapian Gak ada platina cadangan Ya mau gak mau towing Atau enggak Dulu pernah Punya pacar lah gitu Diajak ke Bogor Pas di Bogor Coilnya panas Mati Jam 1 pagi Gitu ya udah Kalau tanggapan Sama temen-temen yang Selifting saya ya Saya pakai Coral DX itu Mereka tuh ngeliatnya Wah Ada ya mobil tua Yang masih Bagus Masih bisa jalan gini Lu gak takut ke mogok Atau Ini perawatannya pasti mahal ya Atau Lebih ini lagi Ini kan mobil kan karatan Gitu Tapi Karena emang basicnya udah suka ya Saya basicnya udah suka dan Memang Udah passion lah Jadi kayak Ada Selling unik sendiri Terhadap Terhadap saya gitu kan Kalau udah Untuk ke temen-temen yang lain gitu Jadi Ada suatu kebanggaan sendiri Saya pakai Coral DX ini sih Jadi gak yang Gak yang kemakan omongan Wah ini 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 Enggak gitu Yaudah Revo ya pakai Coral DX Ya udah Revo gitu Jadi tuh Pas saya di Amanakan sebuah mobil DX itu Saya kan Ini ya Apa namanya Ngeliat-liat dari forum Facebook Gitu Pertama kali tuh Yang saya pengen ikuti itu adalah CRC Corala Retro Club Nah dari situ Oh ketemu Senior-senior Dari Dari Jakarta Selatan Gitu kan Saya belajar Oh dulu tuh DX itu tuh Pakai begini Terus Mesin yang enak pakai begini Suspensi enak itu Nah itu Berawal dari Coral Retro Club itu Dari situ ya 2015-2016 lah Itu Saya diajak Waktu itu Ke sarapan pagi lah Sarapan pagi Itu Nah Apa namanya Itu ya Pertama kali ketemu manton Seperti itu Belajar-belajar juga Mengenai Nggak cuma DX aja Lebih ke Mobil retro Oh jaman dulu Jaman dulu Begini nih ceritanya Jaman dulu tuh Si ini pakai mobil ini Gayanya begini Jadi tuh kayak Oh saya belajar disitu Nah Untuk selanjutnya Ya Apa namanya Ada satu lagi komunitas Namanya BTR Boca Touring Retro Nah itu Di tahun 2016 itu Waktu itu Ada event di Jogja Nah itu baru pertama kali Saya pakai DX Keluar kota Itu ke Jogja Itu baru pertama kali Nah dari situ tuh Belanjut terus tuh Dengan komunitas BTR Yang Mayoritas lebih sering Touring dan Have fun dengan mobil Retronya Seperti itu Halo Nama saya Eric Kediatan sehari-hari Kerja kantor Saya pakai Corolla DX Tahun 80 Era pertama Corolla DX itu Di model versi GT GT tahun 80 Yang awal itu Seperti bumpernya Jadi Bumper GT Lampu Depan belakang Grill Ya Ferragnya Ferrag standart Versi Australia Oh jadi gini Om Itu kan dirubah Jadi versi GT ya Dari depan itu Lampu Lampunya tuh Framenya GT Pernacle Nah terus grillnya Juga ada listnya Di atas Pernacle Nah Bumpernya Bumper GT juga Ada listnya List Pernacle juga Dan bentuknya Ada lancipnya Tengah Nah kalau Samping itu Dia pakai velg Velg GT juga 80 Yang versi Australia Kalau yang belakang Lampu GT juga Cuman ada listnya List Pernacle juga Sama Bumpernya Bumper karet Ada Pernacle nya juga Gitu Oh iya Sepion Sepion tanduk Sepion GT juga Elektrik Dan masih jalan Masih berfungsi Kalau interior sih Nggak versi GT Paling speedometernya Sampingnya doang Yang dikasih versi GT Sama dikasih RPM Sama Jock Recaro Ini Recaro LS ya Tapi yang tahun baru Kan ini 2001 Yang headrest nya Headrest string Yang bisa digerak-gerakin Jaring tapi string Dia model garis-garis aja Yang model baru lah Ini yang Di DX sekarang ini Terus Tip-tip blopung Cobra Berlin Amastir Nardi Paling itu aja ya Bukan-bukan versi GT Kalau dalamnya masih Standart Orisinil Mesin itu Ya standart Paling cuman diganti Busi racing Busi jarum Kabel businya Kabel busi racing Kuilnya Kuil GT Sama KNN Saringan KNN Itu aja ya Macun up terus Sama dikasih Struck bar Udah itu aja Ya itu mobil Di porting polis juga Ya tenaga lumayan lah Enteng Kaki-kaki Kaki-kaki bagus ya Terolet ball joint Cuman Soul breakernya Pake bilstein tuh Depan belakang Pairnya pake pair SBF Ya Buat Belanda punya Mobil Gak pake polstering Sebaik sih DX Orisilnya gak pake polstering Gak usah pake polstering Kalo mau Versi saya ya Gitu Nah itu storynya banyak tuh Emang saya seneng banget tuh Mbak Deks Dari Awal SD SD kira-kira Kelas lima itu Orang tua saya Bapak kan kerja Di instasi pemerintah Jadi dapet DX tahun 81 Lampu kotaknya kecil Nah setelah itu Dua tahun tiga tahun kemudian Itu mobil didem Terus diganti dengan Yang tahun 83 Membar karet DX Plus Nah dari situ Saya seneng tuh Akhirnya Pas SMP itu kan Saya pake-pake SMA Jadi saya mobil pribadi gitu Buat sekolah Buat main Buat segala macem DX Plus 83 Warna biru Memorinya banyak ya Pokoknya itu Pacar saya Sampai istri saya Sampai istri saya Sampai sempet naik DX itu DX yang 83 Nomornya B309 VK Story macem-macem lah Sampai Ikut sprint test juga Di Cibubur gitu kan Ya ikut perkumpulan-perkumpulan Sama temen Nongkrong-nongkrong Ya kan Ada Namanya Geng Hurst itu Mobilnya rata-rata Corolla DX Ada GT juga Ya HP terakhir-terakhir Sampai Ada Apa Kembali ke DX Itu kan Tahun 95 itu Sempat DX itu Dikejar-kejar sama orang Diikutin Ya saya lepas tuh Akhirnya kan Sampai orang tua saya marah Kenapa itu mobil Kok dilepas Sayang itu mobil nanti Legend Bener Saya gak punya tuh 95 sampai 2020-an lah Saya gak Gak pakai DX Nasdaq itu kan Mulai lagi tuh DX tuh Lihat Bagus-bagus Ada temen kan Pertama tuh Dino Dino Kadal tuh Pakai DX Saya jadi pengen lagi kan Akhirnya saya ngambil lagi DX 83 Warna biru Gelap itu Akhirnya main-main DX lagi gitu Akhir Ya kan Akhirnya dijual lagi Terus ya terakhir Dapat DX putih ini Dari temen Kalau zaman dulu Magaya ceper ya Ceper-ceperin semua Pakai ring 13 Bandonat Precaro Kalau old era Sekarang-sekarang pada Senangnya rally style Bagusnya rally style gitu ya Suka melulu Gak ada dukanya Ya kalau sekarang Senang ketemu Temen-temen Temen-temen lama lagi Jadi main lagi gitu kan Temen-temen lama kan Jadi kita Senang ya Gitu loh Gabung-gabung lagi Sana Kumpul sana Kumpul sini Ikut touring Inilah Refreshing lah gitu kan Paling jauh Kalau dulu sih Zaman yang DX 83 itu Ke Bali Kalau yang udah RRX sekarang Itu paling jauh ya Pekalongan Gak ada trouble Pas jaman SMA aja Gak mau kuliah Lagi ngoboy kan Jadi nabrak sana Nabrak sini Gitu aja sih Iya jadi Kesel kan jadi orang tua kan Anak ngebut-ngebut Apa kok sering nabrak gitu Itu jamannya itu ya Lintas Semelawai Tiap Sabtu Minggu Ngeceng mulu disitu Rasanya ya seneng ya Lady-lady pada ngeliat Ya kenalan Mencek-cewek gitu kan Akhirnya berlanjut Atau enggak gitu Nggak ada rencana Nggak ada rencana Mau ngeganti 4 AG 2 TG Nggak ada Paling ya rencana Ya 7K kali Ya 5 speed Gitu aja Rencana ke depannya Ya Nggak 7K tetap karbu Ada rencana ya Kayak yang DX Yang 83 itu kan Saya pake 4 barrel Pake cam gitu kan Cuman susah carinya Sekarang kayak DX Yang kemarin tuh Yang 83 juga Pake LS Ngepot-ngepot Asik juga Ya liat tempatnya aja Kalau kosong kita ngepot-ngepot Ya dibintar loh Kayak di kemayoran Di kebayoran baru Di deket rumah Rapatan malam-malam Saya ngepot-ngepot aja tuh LS Gitu Pada seneng itu Satpam-satpam rumah Ngeliatnya Pada nepukin Dari mobil-mobil lain Yang saya punya Sama yang Udah pernah punya Ya saya Nggak tau kembali lagi Ke Corolla DX ini Gitu ya Saya Nggak tau udah Sejiwa kali Senang liat dari bodinya Bodinya streamline gitu kan Nggak ketinggalan Gitu Dan dari memori Dari sejak saya Awal punya ini DX ini SG ini Saya udah seneng Liat mobil DX ini Gitu Ya kalau Dari komunitasnya tuh ya Ya jalan-jalan Kumpul-kumpul Touring Ke Jawa Kalau waktu itu Yang ke Komunitasnya Yang ke Jawa itu Ketegas Saya ikut sama BTR Ya Kalau sama Yang dulu ada Juga retrosensual Itu ya Kumpul-kumpul Tiap minggu Ya Corolla-corolla Semua itu kan Ya temen-temen Lama juga Dari SMA Nah kalau dari SMA Itu ada Perkumpulan juga Saya namanya Ya Hertz Gitu kan Ya itu sama Suka ikut sprint test Suka ikut rally Ngeceng juga Alasannya Dx Tahtanya lebih di atas Kalau GT itu kan Tahtanya lebih di atas Pakai-pakai buat Rally Buat sprint Itu kan Kalau yang GT itu Mesinnya beda kan Dua TG Harapan saya Ya ini mobil ini Ya sepanjang masa lah Generasi penerus Lebih seneng Makin seneng juga Gitu kan Ya saya lihat sih Udah pada generasi mudanya Udah pada Seneng-seneng Menerusi Orang tua ya Seneng Banyak orang seneng Gitu Legend lah Gitu Halo Nama saya Iva Ramdana Alias Bahpedia Kali ini kita akan Membahas Toyota Corolla Dx Ini adalah Generasi keempat Dari Toyota Corolla Ya jadi pertangkannya Diluncurkan tuh Tahun 1979 Di Jepang Nah kalau Indonesia itu Setahun kemudian Pada tahun 1980 Nah untuk kalau namanya Di Indonesia dengan Nama Corolla Dx Karena ini adalah Nama modelnya Jadi kalau Indonesia Hanya dijual Dengan nama Dx aja Padahal kalau di luar negeri Itu ada varian lain Contohnya ada SE yang lebih mewah Dan juga ada GT Yang lebih sporty Mobil juga dikenal Dengan kode bodinya Yaitu KE70 Sebenarnya Kode bodi itu Banyak tergantung Dari mesin Dan tipe bodi Nah kalau misalnya Kan duluan hanya ada Sedan 4 pintu Padahal kalau di luar negeri Itu variannya juga banyak Ya ada Sedan 2 pintu Ada station wagon 3 pintu Station wagon 5 pintu Van 3 pintu Van 5 pintu Kemudian juga ada Coupe 2 pintu Ada coupe hardtop 2 pintu Dan juga ada yang Liftback 3 pintu Nah kalau di bagian eksterior itu Corolla Dx Disini tuh bisa kita bedakan Tahunnya dari luarnya Yang pertama yang tahun 1980 itu Dia pakai lampu bulat ganda Dan dia Bampernya juga masih besi Kemudian Dia masih pakai Spion tanduk Berwarna hitam Nah berlanjut ke tahun 1981 Dia lampunya Sudah menjadi kotak Kalau anak Corolla bilangnya Kotak kecil Ada grill baru juga Bampernya masih Menggunakan besi Dan kini sekarang Sionnya sudah ada di pilar A Nah untuk 82 Dia itu sudah menggunakan Yang disebut Lampu kotak besar Bampernya masih besi Tapi ada desainnya Beda lagi Nah terakhir Untuk yang tahun 1983 Dia lampu kotak besar Sampai setelah 82 Tapi bampernya sudah Menggunakan karet Nah itu kalau dari interior Kita juga bisa membedakan Berdasarkan tahunnya Jadi untuk tahun 80 Dan 81 Dia itu punya warna Coraknya coklat muda Nah kalau tahun 82 83 Dia itu ada kombinasi Dengan warna coklat tua Nah kalau di Indonesia Corolla DX itu Hanya tersedia dalam Satu mesin saja Yaitu 4 sender 1300 cc Karburator Tipe 4K Dia itu mampu Masih tenaga Sekitar 74 hp Torsinya 105 Nm Tapi kalau luar negeri Pilihan mesin Untuk Corolla Genasi ini Sebenarnya ada banyak Kalau yang sport itu Menggunakan mesin 2TG Itu DOHC Itu boleh bilang Pendahulunya dari Seri 4 AGE Yang terkenal Bahkan juga ada yang Versi diesel Nah kalau bicara Corolla DX Itu di Indonesia ini Sangat populer Di dunia motorsport Baik di rally Maupun di circuit Waktu itu Dulu di rally Yang pakai juga Cukup banyak ya Yang terkenal Mungkin ada dari Keluarga Cendana Pak Hutomo Mandala Putra Dan di Rukmana Babang Tri itu Pernah menggunakan Corolla GT Yang asli Yang high performance Pakai 2TG Terus kemudian ada Om Richard Hendarmo Dia pernah menggunakan Sprinter Yang masih turunan Dari TE Lalu juga ada Om Adi Beliau ini pakai DX Asli Indonesia Tapi sudah dimodifikasi Pakai mesin 2TG Yang terkenal dengan Plat nomornya itu B2TG Nah ini sampai sekarang Corolla DX ini Masih terus digemari Masih banyak yang memodifikasi juga Ada yang gaya rally look Ada yang gaya Sirkuit Ada yang mungkin agak-agak restomor Seperti kita tahu kan Lu juga Om Anton Pernah membuat DX Bermesin V8 Dari UZ Sekarang di Om Denny pribadi Beliau juga punya DX Sudah full balap Yang mesinnya sudah Campuran Mantap lah 7A GTE Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Channel Anton Novianto TV Terus juga Populer Bisa disuap Pakai mesin 4A GTE Pernah juga Kita bahas Om Turbo Mobilnya dipasang 4A GTE Di channel Anton Novianto TV ini Dan kayaknya Kedepannya sih Memang Colo DX ini akan Terus menjadi favorit Dan diincar oleh Penggemar otomotif Ini dulu di Indonesia Colo DX ini cukup sukses Di masanya Dan itu dipakai Banyak orang ya Mulai dari Selain pengguna pribadi Juga dipakai untuk Mobil patroli Ada yang dipakai taksi Ada yang mobil dinas juga Jadi memang Colo DX ini tuh Cukup versatile ya Bisa dipakai untuk Berbagai macam hal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!